Kelas Pagi Jumpa lagi dengan channel YouTube Kelas Pagi Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan fitur yang ada di kamera Yaitu fitur PSA, program, shutter priority, dan aperture priority Kendala saat kita motret cepat Motret dokumentasi atau jurnalistik di Putan Kan kita butuh settingan yang cepat dengan kondisi cahaya yang berubah-berubah Disitu adalah kelemahan kita saat menggunakan M Kita harus setting kamera, menyesuaikan diafragma, menyesuaikan speed, menyesuaikan ISO, menyesuaikan weight balance Disitu kadang kita hilangkan momen pada saat asik-asik nyeting diafragma, nyeting speed, momennya lewat Biasanya di kamera pada umumnya terdapat lingkaran tombol dial yang ada tulisannya MSAP Kita menggunakan fitur P, P itu program Dimana komputer dari kamera yang akan memikirkan menentukan diafragma, menentukan speed Kita nggak ambil pusing dengan hal itu Kita coba ke arah sini, di sini diafragma 8 Sudah saat kita arahkan ke atas, berubah semuanya kan Diafragma jadi 10, speednya jadi 3200 Kita arahkan geser dikit, F-nya 11, speednya 4000 Kita ke tempat gelap, langsung turun F-nya 45 Di tempat gelap, di ruangan indoor, F-nya menyesuaikan, speednya menyesuaikan Kita bisa mencoba ke fitur Aperture Priority, pasang settingan di A Di sini kita lihat, kita bisa mengatur diafragma, membesar-kecilkan diafragma, kita ubah Oke, kita pasang diafragma di 5,6 Kita lihat di sini, jika kita arahkan ke sini, speednya dia 1000 Pada saat kita arahkan ke atas, speednya langsung naik, dia otomatis menyesuaikan ke 8000 Saat kita mengarahkan ke tempat gelap, dia otomatis speednya akan mengikuti dengan menurun ke 80 Kita coba menggunakan fitur kamera S, speed priority Di sini kita lihat, S-nya bisa 100, F-nya 11, sekarang tambahin 125 Di situ terlihat diafragma-nya mengecil, bukan besar, angkanya kecil Dia mengikuti dengan kondisi pencahayaan yang sama Kita coba speednya kurangin, F-nya angkanya membesar, bukaannya mengecil, dia mengikuti Kita setting speednya di 200, kita arahkan ke sini, F-nya berubah di 9 Kita arahkan ke yang terang, F-nya langsung otomatis berubah ke 22 Di gelap, dia akhirnya F-nya otomatis bukaannya membesar Untuk mendapatkan aksil maksimal adalah, kita dapat memanfaatkan fitur kamera juga Yaitu exposure kompensasi Ada beberapa kamera yang exposure kompensasinya, dia langsung tombolnya terlihat atas Ada beberapa kamera yang harus masukin ke fitur menu Biasanya ada beberapa kamera yang hanya termasuk ke fitur menu Nah, di sini kita bisa menentukan exposure kompensasinya ke arah gelap Minus 1, minus 2, minus 3, atau kita tambahin Misalnya, oh kondisinya gelap, kurang cahaya Exposure-nya kita tambahin, kita kompensasikan ke plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, seperti itu Jadi, tiga fitur itu tadi, kita bisa motret lebih cepat, motret lebih simple, motret lebih fun Tanpa harus berpikir keras bagaimana menentukan exposure Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita Jangan lupa subscribe channel Youtube Kelas Pagi Dan tetap berkarya Bakar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!